Timnas Indonesia berhasil melibas sang mantan Timor Leste dengan skor 4-1 di Stadion Kapten Iwayandipta, Giyanyar, Bali pada 27 Januari 2022 kemarin. Indonesia yang sempat tertinggal lewat gol pemain kontroversial Gali Freitas akhirnya mampu membalikan keadaan di akhir laga. Sebelum laga itu dimulai, pelatih Timnas Indonesia memanggil setidaknya 27 pemain. Mayoritas pemain yang dipanggil adalah alumni ajang AFF 2020, dan ada pula beberapa pemain muda yang dipanggil guna memenuhi kebutuhan skuad. Menariknya, dari nama-nama pemain muda yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Senior Indonesia di laga itu, sang juru taktik asal Korea Selatan memanggil penyerang muda berdarah Indonesia Liberia, Ronaldo Kuathe. Menariknya, di laga kontra Timor Leste, Kuathe mampu berkontribusi. Lantas, siapa sebenarnya sosok Ronaldo Kuathe? Nama Ronaldo Kuathe mencuri perhatian penikmat sepak bola Indonesia saat melakoni debut bersama Timnas Senior Asuhan Sinteyong di usianya yang masih sangat pelia. Kuathe tampil cukup apik dengan berkontribusi dalam terciptanya gol penyeimbang yang dicetak oleh Ricky Kambuaya. Pemain yang bernama lengkap Ronaldo Joybera Kuathe ini baru berusia 17 tahun. Ia adalah anak dari mantan pemain asing Liga Indonesia, Roberto Kuathe. Tak ayal masyarakat awam mengira, ia adalah pemain asing atau salah satu hasil proyek naturalisasi milik PSSI. Namun, Ronaldo Kuathe adalah pemain asli kelahiran Indonesia. Kuathe lahir di Yogyakarta pada 19 Oktober 2004. Bahkan karena itu pula, logat medok khas Jawa akan kelihatan ketika Kuathe berbicara. Dan ibu saya, Ibu Citra Kusumawati berasal dari Yogyakarta. Sebab ia sendiri memang besar di Jawa, mengikuti karir ayahnya. Memiliki darah sepak bola dari sang ayah, Ronaldo Kuathe sudah menyukai sepak bola sejak usia 4 tahun. Dan nama Ronaldo Kuathe sejatinya sudah muncul di persepak bolaan Indonesia pada tahun 2019 saat tampil di kompetisi Elite Pro Akademi U16 bersama Persib Bandung Junior. Penampilan apiknya di kompetisi Elite Pro Akademi menarik minat klub Madura United. Semusim berselang, Madura United pun akhirnya mengamankan tanda tangan Ronaldo Kuathe yang masih berusia 16 tahun. Praktis, Ronaldo jadi rekrutan termuda Laskar Sapi Kera. Selain untuk mempersiapkan tim menuju AFF U23 dan SEA Games 2021 di Vietnam nanti, Ronaldo Kuathe yang masih berusia 17 tahun sudah memiliki jam terbang yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan pemain-pemain muda Liga 1 lainnya. Ia mendapat kepercayaan pelatih untuk tampil sebanyak 9 kali bersama Madura United di BRI Liga 1. Jadi, wajar saja kalau ia akhirnya dipanggil Sinteyong untuk memperkuat timnas U18. Sinteyong memanggil Ronaldo Kuathe untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U18 di Turki. Pemusatan latihan selama dua pekan di Turki adalah batu loncatan pertama bagi timnas Indonesia U18 itu sendiri untuk mempersiapkan piala dunia U20 yang diundur hingga 2023 nanti. Hasilnya, Ronaldo Kuathe menjadi bintang di setiap penampilan timnas Indonesia U18. Laga perdana melawan Antalya Spor U18, Ronaldo mencetak dua gol. Kemudian di laga uji coba kedua kontra alanya Spor U18, Ronaldo Kuathe sukses melesakan gol pembuka di menit pertama. Gol selanjutnya dicetak di menit ke-18. Garuda Muda bisa saja menambah keunggulan, namun pertandingan dihentikan di menit ke-50 karena cuaca buruk. Di pertandingan ketiga, kalah menang melawan MMK Football Club. Kuathe kembali mencetak satu gol dalam pertandingan tersebut. Ronaldo Kuathe tercatat mengemas lima gol dalam tiga pertandingan uji coba yang dilakoni timnas selama Tisi di Turki. Dengan rapor manis Kuathe bersama timnas Indonesia U18, Sinteyong pun tertarik untuk mengirim staff ke pelatihan untuk mengawasi langsung perkembangan Kuathe ketika kembali ke Madura United. Setelah mengamati beberapa penampilan Ronaldo Kuathe, Sinteyong melihat potensi di diri Kuathe, dan akhirnya ia memanggil Kuathe untuk terbang ke Bali, guna bergabung dengan Tisi timnas senior. Apabila berkaca pada kipra timnas Indonesia di piala AFF 2020, meskipun kembali ditekuk Thailand dengan agregat 6-2, Indonesia menjadi tim yang paling produktif dalam hal mencetak gol. Tercatat Indonesia mampu mencetak 20 gol, lebih banyak dari sang juara Thailand. Mereka cukup mencetak 18 gol untuk menyegel gelar juara AFF 2020. Oke lah, pencetak gol di timnas Indonesia merata dan tidak hanya bergantung pada penyerang saja. Namun, satu hal yang harus kita garis bawahi, untuk urusan pencetak gol harusnya sudah menjadi tugas utama bagi para striker. Tapi nyatanya dari 20 gol yang tercipta, hanya dua yang berasal dari striker milik timnas Indonesia. Kala itu, Sinteyong membawa empat striker murni. Namun hanya Ezra Walian yang mampu mencetak gol di piala AFF kemarin. Tak ayal Sinteyong pun mengakui bahwa posisi striker merupakan posisi paling lemah dari timnas Indonesia. Coach Sin mencoba untuk melakukan regenerasi timnas Indonesia, hal yang tidak dilakukan pelatih-pelatih timnas sebelumnya, seperti Simon McManamy. Bahkan di era Simon, rataan usia timnas Indonesia hampir menyentuh angka 30 tahun. Dengan dipanggilnya, Ronaldo Kuateh ke timnas senior juga karena itu. Sosok Kuateh akan menambah opsi bagi Sinteyong dalam menentukan pemain depan. Meskipun ia bukan penyerang murni dan masih berusia sangat muda. Namun, dengan berbekal postur tubuh yang cukup bagus dan masih berada di masa pertumbuhan, Ronaldo Kuateh bisa jadi investasi jangka panjang bagi lini serang timnas Indonesia. Tentu, Ronaldo Kuateh juga harus mulai berpikir untuk berhenti bermain di Liga Indonesia. Cobalah untuk berusaha dilirik klub-klub dari luar negeri. Karena kalau sudah dipanggil timnas dan nanti kembali ke klub lokal, itu namanya mubazir, memaksimalkan potensi diri. Jangan seperti angkatan Evan Dimas CS. Sempat digadang-gadang akan menjadi generasi emas Indonesia. Tapi setelah juara piala AFF U19, mereka hilang entah kemana. Praktis, hanya menyisakan Evan Dimas yang masih konsisten membela timnas hingga sekarang. Regenerasi yang cepat dari tahun ke tahun dirasa cukup bagus bagi ekosistem sepak bola Indonesia. Persaingan guna mendapatkan slot di skuad timnas senior pun semakin ramai. Siapapun yang lengah dan gak mau naik level dengan bermain di luar negeri, akan tersingkir dan digantikan dengan pemain muda lainnya. Terima kasih telah menonton!